Mendapatkan beasiswa untuk bisa kuliah di luar negeri tentu bukanlah sesuatu yang mudah. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Muhammad Kaidar Kamsah, siswa Madrasa Aliyah Negeri Man 1 Brebes. Ia berhasil lolos seleksi beasiswa Indonesia Maju ke Kemendikbud Ristek, sekaligus diterima di 13 Universitas Luar Negeri ternama. Muhammad Kaidar Kamsah, siswa yang baru lulus dari Man 1 Brebes diterima di 13 Universitas Luar Negeri ternama yang ditawarkan oleh Kemendikbud Ristek berdasarkan top 100 universitas terbaik dunia. Deretan universitas tersebut berada di sejumlah negara seperti Amerika, Kanada, Inggris, dan Australia. Kaidar merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara, pasangan suami istri Syepudin dan Khotima, warga desa jati makmur Kejamatan Songgong, Kabupaten Brebes. Keluarganya juga merupakan keluarga menengah ke bawah dengan pendidikan saudara-saudaranya, hanya sebatas sekolah menengah atas. Kaidar yang mempunyai hobi di bidang robotik ini justru memantapkan diri untuk memilih University of Toronto, Mississa, Gua, Kanada jurusan Studies in Social Science, Economic, and Econometrics karena melihat peringkat universitas dunia. Tak hanya itu, Haidar pun berhasil lolos, masuk daftar tunggu di Columbia University, Cornell University, dan Bobson College, Amerika Serikat. Haidar mengaku sangat bersyukur, lolos dan diterima di 13 universitas luar negeri ternama. Awalnya ia hanya mendaftar di 8 universitas, namun setelah jangkauan pendaftaran diperluas, ada sebanyak 13 perguruan tinggi yang menerima antara lain di New York University, Amerika Serikat, University of British Columbia, Kanada, University of Sussex, Inggris, dan Monash University, Australia. Haidar menuturkan keluarga dan orang tua, merupakan pendorong utama atas segala prestasi yang dicapainya. Orang tuanya hanya seorang petani cabai dan petani di desa. Ia berharap bisa berkontribusi dan membawa nama harung Indonesia, khususnya Kabupaten Brebes. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Haidar Hamza. Saya dari award di Biasis Indonesia Maju dari Kemenikbud. Pada awalnya, saya mengikuti program persiapan dari Kemenikbud sebagai salah satu siswa berprestasi yang akan didanai untuk melanjutkan pendidikan di salah satu universitas unggulan dunia. Jadi, saya telah menciapkan ini kurang lebih hampir satu tahun, sejak saya kelas 11. Ada berapa orang yang berkandang? Kurang lebih saat ini ada 350 yang melolos seleksi Biasis Indonesia Maju di program persiapan. Kalau di berubah sendiri ada berapa orang? Kalau di berubah sendiri ada tiga, sorry ada empat anak. Namun yang saat ini sudah diterima di universitas dan dinyatakan sebagai awardee, baru saya alhamdulillah. Kepala Sekolaman Satu Brebes Nur Hayati mengaku bangga atas prestasi adak didiknya yang diterima di 13 universitas ternawat di luar negeri. Meski orang tuanya merupakan keluarga yang sederhana dan tingkat pendidikannya tidak terlalu tinggi, namun Haidar bisa membuktikan dan meraih prestasi yang membangkakan. Dalam meraih kesuksesan tersebut, Haidar telah mengerahkan usahanya. Mulai dari kelas 10, selanjutnya ia mulai melakukan bimbingan saat awal kelas 12 selama 6 bulan. Nur Hayati berharap dengan kesuksesan dan prestasi yang diraih Haidar, dapat menjadi motivasi bagi siswa-siswi Man Satu Brebes dan menemukan semangat siswa lainnya dalam meraih cita-cita. Yang Alhamdulillah bisa lolos di 13 berturuan di luar negeri itu berkat. Saya pikir ini yang nubrah dari Allah dan atas usaha dari anak yang bersangkutan. Dan kami sebagai inginan madrasah, sebagai orang tua, sebagai guru, merasa bangga. Punya siswa yang cerdas tentunya, yang uleg dan yang punya kemampuan dan kemauan yang tinggi. Keulutannya dalam bidang robotik membuat Haidar juga kerap menjadi finalis kejuaraan robotik hingga tingkat Asia, baik secara perorangan maupun tim robotik Man Satu Brebes. Sebagai bentuk apresiasi kepada Muhammad Haidar Hamsyah, Man Satu Brebes mengajukan bantuan beasiswa pendidikan ke Badan Zakat Nasional atau BASDAS. Selain itu, pihak sekolah juga menggalang bantuan dana dalam meringankan biaya persiapan Haidar menuju keberangkatannya ke Kadana. Terima kasih telah menonton!